Tetangga Abi baru saja pulang haji. Abi dapat oleh-oleh siwak, kurma, permen, coklat, dan lain-lain. Sahabat tahu apa yang membuat Abi senang? Ya tentu tiada lain dan tiada bukan adalah kurma. Mengapa? Karena tentu saja kurma yang dari Mekah itu jauh lebih segar. Kita akan merasakan sensasi yang sangat nikmat karena kurmanya masih basah. Berbeda dengan kurma-kurma yang dijual di Indonesia. Itu sudah kering biasanya. Jadi intinya Abi senang banget dapat kurma basah. Tapi berbeda dengan anak-anak. Anak-anak itu lebih senang dengan permen coklat. Mereka memandang biasa saja ke kurma. Nah pertanyaannya kenapa bisa begitu? Tidak tahukah mereka kalau kurma basah itu tidak mudah didapat di Indonesia? Jawabannya karena anak kecil jujur dengan dirinya sendiri. Mereka mengukur kebahagiaan bukan dari standar kebahagiaan orang lain. Tapi dari kebahagiaan dirinya sendiri. Tidak peduli orang suka kurma. Yang penting saya sukanya adalah rumen coklat. Belajar dari anak kecil. Kadang kita mengukur kebahagiaan kita itu dari kebahagiaan orang lain. Maka jadilah kita tidak pernah bahagia. Orang lain mungkin bahagia ketika memiliki kendaraan dengan plat nomor yang cantik. Orang lain lagi mungkin bahagia ketika bisa jalan-jalan ke Eropa. Kemudian kita ikut-ikutan. Sehingga kadang kita mengejar hal tersebut tanpa disadari. Sebenarnya kita mempunyai standar kebahagiaan sendiri. Sadarilah sahabat bahwa kita bisa bahagia tanpa perlu membanding-bandingkan. Kebahagiaan kita harus sama dengan kebahagiaan orang lain. Atau kebahagiaan orang lain harus sama dengan kebahagiaan kita. Seperti kurma basah tadi. Sahabat harus mencobanya ya nanti kalau umroh. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton.